Hai saya ini masalah atau solusi Iya nah saya kalau saya milih jadi solusi mudah-mudahan teman-teman Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya di channel alaikbudi di kesempatan hari ini saya berkunjung jalan-jalan juga di masih seputar pacitan temen-temen lep tepatnya di margonovam dan ini sudah saya sudah bersama onernya Mas siapa Mas Dedi Mas Dedi ya jadi Mas Dedi Dedi Krahcoyo Dedi Krahcoyo Oke kali ini kita akan bercerita bagi cerita sama Mas Dedi ya gini teman-teman awal mula basicnya dulu sebelum terjun di dunia peternakan ini apa sebenarnya backgroundnya kalau background saya itu apa saya ini pembisnis sebenarnya bisnis saya juga bekerja di suatu company eh dia lumayan yang di Jakarta saya bergerak di bidang pertambangan pertambangan saya bergerak di bidang pertambangan dari 2012 waktu itu saya bertugas di Kalimantan singkat cerita sampai saya sampai sekarang ini 2020 berminat di peternakan kambing peternakan kambing ini awalnya pun juga hanya sebatas karena waktu itu pandemi pandemi itu saya melihat di kegiatan lingkungan saya itu kok down semua terus mereka banyak yang perekonomian melemah ya perekonomian yang pasti melemah terus eh khususnya lingkungan saya ini banyak yang mengeluh waktu itu mengeluh Mas Oke saya langsung masuk Mas saya cerita lagi jadi waktu itu mereka mereka mengeluh buku aku dikasih kerjaan saya itu dikasih pekerjaan saya mau kerja saya di rumah udah enggak ada kegiatan karena pandemi terus mungkin saya kalau ngasih satu dua orang bisa seperti yang saya ceritakan tadi bisa tapi kan tidak semua yang meminta pekerjaan ini sesuai dengan materi yang saya perlukan akhirnya saya keluar beberapa ide atau gagasan gagasan piecara nih saya gimana nih saya ini bagian dari masalah atau solusi dari kejadian ini kalau saya mau jadi solusi saya harus ada sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan pada akhirnya saya melihat lingkungan saya kanan kiri depan belakang itu ternyata isinya orang ternak itu ada yang ternak kami Jawa kerotok nah kalau sini kan namanya kerotok Jawa Randu ada yang bur ada yang macem-macem bahkan ada yang sabi setelah saya lihat oh ternyata potensinya itu selain dari wisata ternyata pacitan itu ada ternak lingkungan itu khususnya lingkungan saya ini ternak akhirnya saya berjalan di ternak waktu itu saya langsung ambil milih kambingnya P.I.Kambing P.I. kelas pasar waktu itu pedaging karena nilai seni saya belum punya akhirnya saya jalan saya membuat sebuah gebrakan yang penting saya bisa memberikan solusi untuk lingkungan saya akhirnya saya gunakan relasi-relasi yang sudah terbentuk di saya waktu itu relasi saya itu kan ada di Jakarta saya tanya sama teman-teman kira-kira pasar untuk ternak ini ada enggak ternyata dari teman-teman itu responnya luar biasa ke saya saya diberi kuota itu banyak sekali ada yang minta susu ada yang minta ternak daging ternyata ternak itu tidak kalah juga dengan profesi saya profesi saya ini kan di pertambangan terus ternyata kalau kita bicara rupiahnya nolnya itu ternyata juga banyak nolnya itu di peternakan akhirnya saya jalankan sampai sekarang ini terbentuklah beberapa kelompok ada di lingkungan saya ini ada di desa klesem ada di desa sidomulia sendiri kita membentuk itu enggak cuman di pe ada kita di domba ada di pur ada di jawa randu biasa bahkan sampai yang telinganya jepiping itu mas kambing kacang kambing kacang kita pun juga menyediakan jadi kita kerjasama dengan teman-teman eh di beberapa daerah khususnya di Kabupaten Pasitan sesuai dengan potensinya masing-masing yang memang kita anggap mereka ini bisa ikut dengan margonopam akhirnya terbentuklah sebuah manajemen yaitu margonos sidomulia corporation itu masih di dalamnya juga ada margonopam ada banyak-banyak teman-teman yang support kita yaitu kita kegiatan kita itu ada di reading milking fatening sama edukasi jadi memang nilainya adalah kita itu suara nya finishnya adalah di edukasi gimana caranya beternak ini bukan hanya sekedar eh saya itu mau beternak nih saya cuman punya kambing Pak dikasih pakan dari pagi sampai sore sampai mereka itu naik apa namanya itu pohon yang tinggi-tinggi kadang saya mikir kalau mereka itu tapi saya nggak mendoakan artinya itu kadang-kadang saya terbesit dalam benak saya itu kalau mereka jatuh naudzubillah saya juga ini namanya juga nasib kalau mereka jatuh itu nanti kambing sekandangnya itu isi dan sekandangnya itu belum tentu bisa untuk menyembuhkan dari waktu dia itu jatuh akhirnya ya saya coba merubah pola-pola dari sistem mereka dengan eh ternak milenial jadi ternak milenial itu kita ambil efisiensinya gimana caranya makan yang yang simpel tapi nutrisi asupannya yang dibutuhkan kambing ini terpenuhi yang penting itu mas nggak juga perlu banyak rubyuk ditaruh di tempat makan sampai nggak habis itu nggak seperti itu tapi sedikitpun tapi kalau memang sudah terpenuhi untuk yang dibutuhkan kambing itu sudah cukup nggak usah harus yang penting yang dibutuhkan kambing tercubupi selesai jadi ini yang yang kita jalankan sekarang adalah di sini kita kerjasama dengan desa itu desa klesem sama sidomulyo alhamdulillah kita juga ada ruang di situ kita diberikan ruang sama pemangku wilayah terus alhamdulillah juga ruang yang diberikan oleh desa terhadap ke kepada kita diterima baik oleh masyarakat mudah-mudahan harapan saya margonopam bisa membantu mereka sesuai dengan kapasitas kemampuan kita tentunya dan harapan kita semua yaitu tadi mas saya ini masalah atau solusi ya nah saya kalau saya milih jadi solusi mudah-mudahan teman-teman yang lain yang mungkin ikut di kegiatannya Mas Alex ini jadilah orang itu yang milih yang solusi jangan jadi yang masalah ya kalau singkat ceritanya seperti itu dari kegiatan saya Mas Dodi ini tadi menyampaikan ada suatu kelompok atau organisasi ya atau manajemen yang tadi itu kita punya manajemen manajemen sendiri manajemen yang sebagai wadah untuk kelompok-kelompok yang sudah kita bentuk jadi klaster atau mungkin eh apa namanya semacam cabang jadi kita ini Mas kalau mau gerak dengan kode kuota yang ada atau pasar yang kita punya itu kurang kita ini sampai arahnya ekspor kemarin kita ditawarkan ekspor daging domba itu dari beberapa negara waktu itu ada negara Oman ada negara Jepang Australia waktu itu ya dan ya terus Asia itu mana Asia Thailand Vietnam Vietnam Thailand terus mana Malaysia pun Malaysia pun juga membutuhkan nah kalau kita sudah punya pasar yang luar biasa itu baru itu ekspor mas kita untuk memenuhi lokal aja masih kurang kita Jakarta itu membutuhkan 100 ekor itu per minggu itu hanya baru dari satu owner dari satu PT satu PT aja Iya belum yang lain Nah kalau kita jalan sendiri hanya untuk margonopam sendiri yang berjalan itu tidak mungkin tidak mungkin makanya kita butuh teman-teman mengganding teman-teman harus harus makanya nilai dari solusi itu tadi mas kita sebagai wadah mereka nanti duk kita butuh dukungan supply jadi kita kerjasama dengan mereka mengadakan kontrak dengan owner-owner yang ada di wilayah berat ya walau mau atau mungkin nanti kelasnya diekspor nah penawaran itu sudah sebelum puasa sebelum puasa ini ya sebelum puasa ini bulan ya kemarin ini mereka sudah tawarkan tapi kita belum siap karena terkendala yaitu tadi bahan yang memang masih belum belum apa namanya belum belum bisa memenuhi target kuota yang diberikan pada mereka karena kalau pelasnya lokal aja sudah segitu apalagi ekspor ya hanya itu mudah-mudahan koncok-koncok bukan yang di tempat saya di seluruh Kabupaten dan pacitan yang memang eh ada potensi atau keinginan untuk kearah sana join us dengan margonopam eh entah itu bagaimana bentuknya yang jelas kami siap kami siap membantu kami siap menjadi temen untuk berbisnis ataupun nanti kita pun juga siap menjadi partner-partner yang mungkin di kegiatannya mereka tidak harus di kegiatan saya kegiatan mereka pun kami siap apa potensi mereka ya kita siap masuk dalam potensinya mereka kalau memang mereka enggak ada potensi mau masuk di potensinya margonopam akan masalah silahkan monggo masuk itu ya dengar itu masalah ya karena kan pasar pun seapa namanya kapanpun ada gitu cuman memang kita harus menyiapkan mulai dari nol masing dari nol yaitu dari bahan-bahannya itu sampai nanti karena kalau udah menginjak ke kontrak itu bakalan susah kalau panjang ceritanya kalau bahan kita kurang gitu-gitu kita siapkan dari situ supaya jalan enak nantinya berarti ini kan eh keinginan untuk pasar untuk meluas ini kan begitu tinggi ya artinya margonopam ini juga membuka kemitraan juga ya membuka kemitraan membuka kemitraan untuk berjalan berapa lama ini untuk margonopam ini udah dua bulanan ya kalau kemitraan yang ke desa tiga bulan tiga bulanan tiga bulan udah 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 dapat mitra ya sudah tiga bulan itu mitra kami sudah ada berapa kelompok itu mungkin sekitar tiga ada kelompokan dengan ada yang anggota 25 ada yang 21 terus di luar dari kelompok itu yang perorangan pun juga sudah banyak itu kambingnya emang untuk kambing pe untuk yang mitra pe atau semuanya semuanya ya itu tadi margonopam itu menyiapkan semuanya ada orang yang datang ke sini pengen saya mau ikut susu silahkan saya mau ikut seni silahkan saya mau ikut daging ya ayo Monggo apa yang punya kamu potensi yang kamu punyai yang memang kamu mampu di bidang itu ayo silahkan bareng-bareng bareng-bareng margonopam margonopam itu bisa menyesuaikan dengan potensinya mereka karena itu tadi Mas kembali lagi kita ini solusi atau masalah bagian dari masalah atau bagian dari solusi makanya kalau solusi harus punya solusinya semuanya makanya kita gerak enggak cuman setengah-setengah gitu loh kita langsung sampai ke apa dari akar sampai ke ujungnya bahkan bukan hanya ternak aja gitu kan kita bahkan nanti akan merabah ke yang namanya ternakan nggak mungkin semuanya di sentra semua itu kan mungkin nanti ada selingan-selingan berkohi Jawa kita mau siap-siapkan itu nanti untuk petani-tani lokal gitu artinya bukan hanya menyediakan kambing-kambing aja ya untuk kedepannya mungkin akan menyediakan juga pakan-pakan yang yang modern ya ya gini Mas jadi margonopam tuh gini konsep dasarnya adalah kita ini ada yang namanya kalau bahasanya yang keren itu simbiosis mutualisme gitu gitu kita menarik mencari nilai sosial ekonomi sosial ekonominya dimana jadi kalau ternak Mas rumus pasti rumus pasti udah nggak bisa kemana-mana mau siapa peternak yang terhibat mana saya mau tanya kalau ini nggak pasti kan suruh jadi namanya ternak itu harus seiring dengan tani perternaan dan pertanyaan itu harus berjalan tidak bisa berjalan Mas tanpa petani itu enggak akan bisa saya pastikan gitu saya pastikan jadi kita itu mau membentuk perternaknya itu jalan taninya pun juga jalan hasil tani itu buat ternak itu kan hasil ternak itu nanti kita jadikan kebutuhan untuk sehari-harinya jadi nanti kita tuh sisinya kan zero wish Mas tidak ada juga pembuangan jadi semisal maksud saya zero wish itu gini rumput dimakan sama kambing kambing jadi kotoran kotoran kuhi itu kan dari kuhi itu nanti kita olah jadi namanya pupuk organik dari pupuk organik tersebut kita jadikan lagi bahan untuk pupuk lagi untuk suket itu yang saya masuk jadi muter ya muter tidak ada pembuangan sama sekali nah itu nanti kita juga mau membuat para petani itu silahkan mau yang tani kacang iju mau tani yang memang itu bisa untuk ternak kita juga cuman nggak gerak di kambing kita sapi juga sama margonopam itu juga gerak sapi gerak kambing unggas pun juga kita gerak ruminansia kita gerak unggas kita gerak kalau unggas sentra kita ada di gunung itu kita gerak sementara ini ada di telur kita ada di telur nah kembali lagi ke mas masalahnya kita ini solusi atau masalah makanya saya membuat solusi itu ada di di situ supaya ternaknya jalan taninya pun juga juga terlalu muluk-muluk tapi yang penting saya bisa eksor yang penting jalan dulu aja jangan dulu jalan dulu nanti hasilnya gimana itu saya nggak mikir hasil kalau bicara hasil saya sudah ada hasil selain dari ternak jadi kalau di ternak saya itu belum ada hasil itu saya enggak mikir hasilnya seperti apapun saya juga sampai sekarang belum belum kepikiran di luar itu ada mas potensi mas potensi di desa kami itu sudah mulia sama klesem ini luar biasa kita ini juga ada pasar pasar yang namanya pasar coconut oil minyak oil minyak kelapa mas itu kita juga ekspor ya dengan itu ekspor ke beberapa ke beberapa ke beberapa di sini tuh kadang kita merasa kasian mas Pak sama petani itu ini kelapa ini kan harganya naik turun naiknya enggak seberapa turunnya banyak banyak banget luar biasa luar biasa luar biasa kasian makanya dengan adanya domba itu nantikan membutuhkan pakan-pakan buatan sentrat itu tadi untuk pateningnya kita mengambil bungkil 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 kelapa nah hasilnya bisa dari minyak itu nanti kita kerjasama dengan desa untuk memajukan tersebut mudah-mudahan dari yang saya sampaikan ini hasilnya bisa maksimalis tujuan saya cuman tidak terlepas dari yang namanya solusi tadi ya niat dulu kalau saya yang penting niat action hasilnya seperti apa serahkan sama Allah SWT selesai hasil bonus lah hasil itu bonus saya tidak butuh terkenal mas tapi yang saya butuhkan adalah bonusnya ya sama kayak apa ini kalau untuk sekarang kita belum kayak untuk materi kan belum cuman kalau untuk hasil yang kita rasakan sekarang senang 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 dulu ya senang dulu bonusnya saya masih senang kalau jalan bicara materi bit materi margonofam itu masih sederhana orang melihat margonofam ini apa belum ada apa-apanya mas kambing cuman kambing kambing daging semua yang saya punya itu kalau bicara kambing yang materinya itu notabinenya itu itu arahnya itu seni mungkin kalau mencari di margonofam belum ada belum ada tapi namanya margonofam ini terlalu pede orangnya SPM ini sebenarnya Mas Dodik ini namanya Dodik Prasoyong kenapa ini farmnya dinamakan margonofam ini margonofam ini margonofam ini nama bapak saya bapak dari istri saya saya bertempat di sidomulyo ini ikut istri saya asli saya itu punung gendosari saya dapat istri sini saya ikut ke sini Alhamdulillah Mas Sidomulyo Sidomulyo memang Sidomulyo gitu perjalanan saya luar biasa Alhamdulillah Allah memberikan banyak nikmat yang luar biasa terhadap saya kalau kita bicara nikmat ini entek Mas saya enggak ada bahasa atau menggambarkan itu enggak ada akhirnya saya dapat dukungan dari yang namanya bapak saya margonofam saya tidak lupa sama beliau beliau yang mendudik saya beliau yang menguatkan saya beliau juga yang menyupot saya itu mati-matian Mas artinya mati-matian itu total Mas kondisi saya yang di bawah kondisi saya yang ada di tengah kondisi yang di atas beliau selalu menyupot saya selalu ada selalu ada beliau begitu juga orang tua saya yang ada di punung maka saya langsung ambil nama margonofam ini jadilah margonofam oh margonofam ya jadi saya ngambilnya disitu pastikan teman-teman bertanya ini asli namanya Mas Dodi kenapa famnya ini dinamakan margonofam ini siapa ini nah margonofam ini nama bapak saya jadi ini ternak saya namakan sesuai dengan nama bapak saya supaya nilai-nilainya itu lebih lebih karena mas apa namanya yang saya sampaikan tadi saya tuh tidak terlepas dari yang namanya bapak jadi kesuksesan saya dibalik kesuksesan saya itu ada orang tua saya begitu juga ada istri saya nama saya itu enggak saya catungkan dimanapun nama saya itu bukan apa-apa jadi saya enggak mau mencatungkan nama saya tapi kalau bisa saya punya manajemen ada yang namanya Intan Group Intan ini nama istri saya 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 enggak ada Dode Group itu enggak ada karena tanpa istri saya saya enggak bisa seperti ini jadi saya enggak pernah pakai nama Dode itu karena itu Dode ini bukan siapa-siapa bukan apa-apa cuman kecil besar saya kena istri saya orang tua saya makanya saya menggunakan semua nama-nama orang-orang di kalau selama perjalanan untuk peternakan ini udah ada pengalaman aja pengalaman apa aja kalau pengalaman saya masih minimas pengalaman masalah peternakan ini saya masih minim tapi saya otodidak otodidak jadi saya lebih menguatkan di manajemen menguatkan di pasar menguatkan di manajemen ini banyak ada manajemen pakan manajemen kesehatan saya disitu terus begitu juga manajemen dari manajemen produksi kami atau manajemen eh apa namanya pasar jadi kita menguatkan disitu Mas kalau dari kegiatan seni saya masih masih minim jadi itu bukan fashion saya ada teman-teman yang lebih disitu mungkin nanti bisa jenengan lanjutin perjalanannya itu bisa bertanya dengan teman-teman kami yang memang fashionnya itu adalah di seni Insya Allah nanti ada jawabannya disana kalau bicara seni saya belum 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 banyak pengalaman mal bukan belum banyak memang belum dapat pengalaman saya masih belajar dengan teman-teman saya yang ada di Kabupaten Pasitan ini ya mudah-mudahan Allah mengikhlaskan niat-niat mereka mengikhlaskan niat-niat kami kita semua untuk tetap memberikan ilmu ke teman-teman semuanya pada intinya ilmu itu ternyata ya penting untuk selama ini margonofam ini udah udah terjun di mana aja atau untuk mengadakan pelatihan seperti itu udah ada belum kalau margonofam sendiri itu belum ada untuk kegiatan pelatihan mungkin kalau rencana yang nantinya akan kita buat setelah lebaran nanti ada mas itu ada pelatihan di tempat kami itu untuk terdekat dulu terus mungkin karena saya juga seneng seni mungkin event-event saya juga nanti margonofam mau mengadakan event kontes mungkin kontes Oke kontes jadi untuk untuk memajukan peternak Mas ternyata kontes ini juga ada nilai ini mas nilai edukasinya jadi untuk meningkatkan mutu dan kualitas peternak di situ ya harapan saya saya mendapatkan tujuan saya itu tentunya mudah-mudahan Allah mengikhlaskan niat saya intinya seperti itu kalau margonofam mungkin sementara hanya di situ Mas oke bisa ngasih ini motivasi buat peternak-peternak muda yang kadang-kadang itu bertenak itu cuma sebatas apa ya sebatas sampingan atau juga buat hiburan aja kadang-kadang temen-temen pemuda itu bertenak itu pekerjaan yang kotor kebanyakan kayak gitu untuk masa-masa sekarang lah bisa ngasih ini motivasi atau wacana wajangan lah sebenarnya kalau wajangan atau motivasi dari saya ini masih minimas artinya saya itu masih belum pantas kalau saya memberikan apa namanya semacam wajangan itu belum pantas karena saya sendiri belum mampu untuk menjadi peternak yang sukses artinya sukses itu bukan dari penjualannya Mas tapi bagaimana cara kita merawat kambinginnya kita ini bisa menjadi kambing yang punya mutu dan kualitas itu tadi cuman mungkin seperti ini bagi siapapun yang mau melangkah ke ternak itu yang penting jangan ikut ikutan artinya ikut ikutan begini Mas Nek lagi rame bur ikut bur kalau lagi rame pe ikut pe kalau lagi rame kacang ikut kacang tapi lihat potensinya yang ada di diri dulu potensi saya saya ini apa nih Oh potensi saya ini ternyata kambing pe ya udah jalanin kambing pe Oh saya ternyata potensinya disu ya udah jalanin disusu kalau masalah hasil Insya Allah nanti mengikuti yang penting yakin dulu jalanin dulu terus jangan lupa tetap semangat itu kembali lagi semua itu harus ada punya ahlinya serahkan kepada ahlinya kalau memang baru pemula atau belajar ya cari orang yang memang tidak dipercaya belajar sama mereka tanya sama mereka Bagaimana caranya jadi intinya jangan pernah mengeluarkan dalil sendiri yang terkadang ini non sewu banyak yang saya temui itu yang penting kambing saya makan yang yang penting kambing saya ini gemuk nah ini kadang-kadang ini repot Mas saya sering ketemu sama orang itu kalau saya ngomong ternak lalu mau ternaknya lagi kapan baru kapan kamu ternak kok kamu sudah mau mengajari saya ternak saya ini sudah puluhan tahun ini ternak tapi saya lihat di kandangnya nengok di kandang Masya Allah sudah tidak sesuai dengan standarnya jadi kadang-kadang ya itu Mas kita harus bisa harus bisa jadi solusi lagi kalau untuk teman-teman anak muda siapapun ternak itu bukan kotor tinggal bagaimana kita yang nantinya mengulang bagaimana kitanya meminit kegiatan tersebut kalau kita bicara kotor ternak kotor itu yang bagaimana saya juga belum tahu buktinya saya juga bersih bersih aja jadi tidak ada yang tidak ada yang pekerjaan apapun itu yang ada kata kotor tergantung bagaimana kita itu nanti menyikapinya ternak itu punya hasil luar biasa yang sudah seperti saya ceritakan tadi Mas Alex di awal ternak itu punya potensinya pada ternak tersebut jadi kalau ternak di jika di compare dengan pertambangan di compare dengan BNI di compare ya nggak ketemu nggak ketemu kalau ternak ya compare dengan ternak dong gitu loh nah kalau ternak buktinya yang sudah saya ceritakan pasar saya itu bahkan bukan hanya lokal ekspor-spor berarti artinya di ternak itu sendiri nominalnya kan nolnya itu banyak tergantung bagaimana kita menjalankan kalau dari saya seperti itu yang penting yakin jalanin aja ikhlas kalau istri ini dengan udah bekerja di Jakarta ya sukses lah terus tiba-tiba terjun di peternakan ini awal mula gimana istri komentarnya itu mendukung nggak ya kembali lagi masa itu bau katanya tapi namanya awal mas namanya awal bau tapi lama-kelamaan jangan salah istri saya itu luar biasa dimanapun kontes ya dimanapun kontes dimanapun saya jalan untuk lihat kambing istri saya di belakang saya selalu ikut yang dit yang paling digemari itu adalah melihat pejantan ya jadi istri saya itu luar biasa dulunya memang bau tapi sekarang haus akan yang namanya kambing kalau saya nggak main sehari atau nggak main dalam satu bulan itu di tempat kambing yang besar-pejantan besar istri saya selalu ngajak mau kemanapun ikut Tulung Agung Blitar sampai ke Jogja wilayah barat ngikut yang yang penting saya bisa lihat kambing istri saya nggak 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 yuk kita main ke mall nggak malah kalau ngajak mainnya kok lama ya nggak main ke tempat kambing anak-anak ini juga Alhamdulillah juga sudah mulai menyukai kambing kambing itu ada nilai berkahnya Mas kalau kita tarik ke dalam hukum Islam itu kambing ini banyak berkahnya jadi makanya saya menikmati kambing Alhamdulillah kalau beli tahu umur Mas Dodi ini berapanya sekarang saya 30 tahun 30 tahun 30 tahun masih muda masih bucah Mas bucah Alhamdulillah untuk kandang sini ada berapa ekor kambingnya kalau jiwanya 33an ekor 33 ekor kalau total yang dewasa saya ini kok nggak pernah ngitung ya kambing saya ini berapa iya Mas saya nggak pernah ngitung kambing saya tapi kemarin terakhir sensus kita seluruh jiwa itu 33 termasuk yang cempe-cempe iya itu pun ditanya waktu itu ada tamu yang tanya lalu ah temen saya yang ngurusin kambing ini yang ngomong 33 semua jiwa lah itu saya ngikutin itu entah 33 entah berapa saya nggak nggak tahu oke buat temen-temen yang penasaran ada berapa kambing dan seperti apa materi-materi kambing disini tetep ikutin terus di channel saya karena habis ini ada part 2 kita akan liput materi-materi kambing yang ada disini oke makasih Mas Dodi untuk waktunya kita lanjut part 2 ya untuk review kambing-kambingnya oke saya tutup dulu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk peternak Indonesia selamat menikmati